Halo teman-teman selamat datang channel Yeni di China teman-teman hari ini aku mau kasih teman-teman lihat dapur baru kami ya tapi ini dapur baru kami peralatan dapurnya masih kami belum beli jadi yang aku mau kasih teman-teman lihat adalah kayak lemarinya, wallpapernya, dindingnya atau gimana gitu ya teman-teman kasih teman-teman lihat ini kemarin baru selesai bikinnya dan nasi ada juga sih yang belum selesai bikinnya tapi aku udah gak sabar mau kasih teman-teman lihat ya sekalian nanti aku dan suamiku mau membersihkan dapurnya, ngepel-ngepel, sapu dan mau taruh barang-barang kesana seperti kulkas dan lain-lain, ikutin terus video kami ya teman-teman ini kita masuk dapur baru kami, lantainya masih kotor dan beginilah dapur kami teman-teman sederhana aja ya gimana menurut teman-teman ini warnanya dan ini bagian atasnya begini teman-teman dan ini warna dindingnya begini bagian ini belum jadi ya, ini nanti papa akan bikin sendiri teman-teman nanti bagian atasnya ini adalah keramik batu begitu yang tebal begitu dan nanti dipasangkan kompor, kali ini kita mau pakai kompor yang dua begitu dan ini adalah kayu yang dicat sama papa kalau bagian kanan kirinya juga ada kayu cat warna merah begini teman-teman dan warna merah hitam begini ya dan nanti di belakang aku ada tempat kotak-kotak begini nanti ditaruh barang-barang cantik dua hari ini Bang Ucok biasanya cuci piring disini teman-teman dan disini ada AC dan itu untuk membuang udara yang enggak bagus atau asap yang di dapur ini buang keluar begitu teman-teman dan bagian sini masih belum dipasang kaca karena orang yang pasang kaca itu masih sibuk teman-teman oke sekarang kita mulai bersih-bersih pertama-tama kita mo'lap dulu bagian kayu-kayu sini, papan-papan sini teman-teman selamat menikmati 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 nanti dipasang kompor sama papa papa bisa pasang dan tinggal kaca ini kaca ini nanti baru suruh orang pasang begitu, udah begitu teman-teman nanti dikasih kulkas dan peralatan dapur lainnya gitu udah cukup ya aku sangat senang sekarang dapur kami ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dari dapur dulunya itu itu kan adalah sebuah gudang dan kita cuma kasih-kasih meja dan kita jadikan dapur yang seadanya begitu teman-teman dan sekarang dapur kami ini sudah jauh lebih bersih, lebih cantik biarpun bukan yang terlalu mewah begitu, tapi ini menurutku sudah cukup ya teman-teman senang banget dan ini tempat cucian piring kami juga sederhana aja cuci disini dan nanti mungkin bagian sampingnya nanti kami akan taruh taruh apa kayak meja begitu untuk taruh kita cuci piring terus taruh disitu begitu kalau begini kan masih belum ada tempat untuk taruh cuci piringnya kan setelah cucinya setelah piringnya itu dicuci begitu teman-teman nanti kalau semuanya udah beres lagi nanti aku baru kasih teman-teman lihat lagi ya dapur kami teman-teman keesokan harinya ini aku dan suamiku mau pergi membeli barang-barang atau peralatan dapur untuk nanti kami mau mengisi dapur baru kami jadi teman-teman ikutin terus ya video kami lihat nanti aku dan suamiku mau beli barang apa saja ini kami sudah sampai di tempatnya coba kita lihat kita masuk mau beli apa saja teman-teman aku kira ini adalah toko peralatan dapur ternyata sekali masuk ini adalah menjual tas tas apapun ada dan disini harga tasnya itu murah teman-teman tas yang begini harganya cuma 65 iyen begini aku suka warna merah teman-teman disini mesti saya pertama kewujudan di sini saya ingin di sini di sini saya ingin di sini saya ingin saya ingin tas yang begini tas yang begini bawa-bawa juga bagus ya kalau dulunya waktu baru usia belasan tahun aku sukanya tas yang begini semenjak nikah di China sini datang ke China sini aku jarang banget pakai tas soalnya kalau di China sini ambil satu HP bawa satu HP keluar udah semuanya udah bisa dibereskan karena di HP apapun ada teman-teman uang atau apapun ada jadi aku jarang banget bawa tas tapi misalnya kalau aku pulang ke Indonesia kan aku juga suka lagi kan bawa tas jadi aku gak ada tas juga aku mau beli tas dan koper soalnya kami gak ada koper waktu datang ke China sini ya teman-teman aku ada bawa satu koper tapi kecil nah sekarang kan udah ada aku suami dan sisi banyak barang lah nanti kalau keluar jalan-jalan atau pulang ke Indonesia nanti kita harus pakai koper yang lebih besar lagi jadi kita lihat koper yang disini jangan cegel cegelan sudah ya hokan ini koper warna biru juga cantik ya cegelan ini 160 yuan teman-teman teman-teman ini yang lebih besar ini harganya lebih mahal 20 yuan jadi yang ini 180 dan ini 160 yuan teman-teman ini warna merah warna biru warna biru mungkin dia juga gak gak mudah kotor juga kan teman-teman ini setelah buka tuh jadinya begini teman-teman disini juga bisa dia tanya aku dari mana tadi bahasa aku katanya gak ngerti tapi enak didengar katanya teman-teman ini tasnya yang begini dia ini tuh sederhana teman-teman ini murah aja sih tasnya kalau beli kayak di supermarket besar atau kayak di mall-mall besar tas begini tuh mau 200-300 yuan itu pun belum tentu bisa kebeli 200-300 mungkin mau sampai 500 kalau ini mungkin lebih simple ya teman-teman ini juga harganya 50 yuan 60 yuan begitu teman-teman kualitasnya bukan yang terlalu bagus banget tapi juga bukan yang terlalu cepat rusak juga teman-teman ya teman-teman juga tau lah harganya begini ya pastilah gitu kan gini warna putih tadi aku lihat warna hitam itu dia memang lebih besar taruh barang juga mungkin bisa lebih banyak teman-teman tapi yang aku lihat dia itu di dalamnya sini dia lubangnya itu terlalu besar takutnya nanti kalau aku bawa barang atau gimana gimana nanti jatuh gitu jadi ya ini bagus gak aku pilih yang ini aja jadi kita beli ini dan beli satu koper ini teman-teman warna biru aja karena biru itu kan perempuan atau cowok bisa pakai lanjut sekarang kita beli yang lain ya teman-teman teman-teman kata suamiku kita udah terlanjur ke kesempatan jadi ya kita sekalian mau lihat-lihat baju-baju atau sepatu karena suamiku dia juga beli baju suamiku tuh dia gak ada baju-bagus teman-teman jadi kita lihat-lihat yuk teman-teman teman-teman disini banyak banget ini sepatu yang cantik-cantik yang disini jenis sepatu ini teman-teman banyak banget dan disini juga ada sepatu yang begini sepatu olahraga ya kalau barang di supermarket ini tuh teman-teman lebih mahal ini harganya 200 lah pasang teman-teman aku udah lama banget gak beli sepatu-sepatu atau baju-baju ini aku lihat sepatunya semuanya tuh cantik-cantik seperti ini ini cuman aku kan udah tinggi jadi kalau ada ini makin nanti tambah tinggi dan ini juga lihat teman-teman wow bagus cobain ya teman-teman kalau disini cobain baju sepatu kalau gak beli juga gak apa-apa teman-teman ini ukurannya tuh 40 ya karena kakiku panjang jadi aku biasanya pakai sepatu pakai sepatu aku pun harus yang ukurannya 39 40 atau 41 gede ya wow ini aku makin tinggi kalau pakai yang begini teman-teman ini teman-teman ada dua jenis yang begini aku pilih aku gak tahu mana yang cantik doanya cantik teman-teman ini teman-teman terakhir aku masih maca ke paucong Pak itu gak? itu gak? itu gak itu gak? itu gak? itu gak? ini Bang Ucok juga lagi cobain baju, teman-teman nih. Bagus? Tinggal deh, yang warna hitam ini juga bagus, teman-teman. Suamiku dia nggak ada baju yang begini, lihat dia. Biasanya cuma pakai baju ini, Astaga. Teman-teman, sekarang kami sudah berada di lantai satu, melihat piring-piring, dan melihat peralatan dapur lainnya tuh, tapi di sini nggak ada yang cocok begitu, teman-teman. Lihat ini piringnya. Ini piringnya, mangkok, piring. Menurut aku tuh nggak cocok. Nggak bagus, aku nggak terlalu suka lah gitu. Kalau di sini memang nggak banyak jenis, teman-teman. Beli di online aja ya. Kalau di online tuh, semua jenis tuh ada, teman-teman. Kalau ini. Coba aja ini warna putih. Tapi, ini warnanya begini. Aku maunya tuh warna putih punya, teman-teman. Tapi ini tuh kayak warna kekuningan begitu kan. Teman-teman, ini cantik nggak? Cantik ya, kita mau dua ini. Patupir yang begini. Ini kita beli bung, cheese. Di sini, kalau sayuran, sayuran apapun ada, teman-teman. Tapi kalau kayak peralatan dapur tuh, banyak yang kurang. Seperti tadi, aku pengen beli tempat untuk taruh ayam gitu. Telur ayam maksud aku. Nggak ada. Ini kita beli barangnya cukup banyak hari ini, teman-teman. Ini sekarang langitnya udah cerah. Teman-teman, sekarang kami ini mau pergi ke toko bunga. Wow, toko bunga. Melihat ini toko bunganya, aku keingat lagi waktu di Indonesia kerja di toko bunga, teman-teman. Kita mau beli bunga, nanti taruh di dapur. Kita lihat-lihat ya. Ada yang merah-merah? Jauh. Di sini banyak banget, teman-teman. Teman-teman, ini pot bunganya kita bisa pilih sendiri mau kayak gimana ya. Karena terlalu banyak banget yang cantik, aku bingung. Mau pilih yang mana, teman-teman. Ini ada tiga pilihan, ada yang begini. Yang begini. Bagus nggak, teman-teman? Teman-teman, ini aku rencana mau taruh di meja masak begitu. Gimana mau nggak, teman-teman, aku pilih yang ini? Karena beneran banyak banget bunga yang cantik, teman-teman. Dan ini untuk yang di belakang, warna kuning begini. Ini kami juga mau beli untuk bersih-bersih dapat punya, teman-teman. Di sini banyak banget ini, barang-barang untuk pernikahan punya, teman-teman. Merah-merah semua. Oke, teman-teman. Jadi, kami beli bunga ini ya. Guning, pink. Ini yang kecil, kami cuma mau yang rumput aja begini, teman-teman. Lucu ya, unik. Teman-teman, sekarang kami pulang. Tadi aku nggak beli baju ya. Ucok aja yang beli baju. Aku ada lihat beberapa baju, tapi kurang cocok sama aku. Sekarang kita taruh bunganya ya di sini. Oke, satu pojok ini kita taruh bunga ya. Ini merah putih dan kuning. Gimana menurut teman-teman? Dan bunga yang kecil ini. Kita taruh di sini. Ini tadi yang hijau-hijaunya. Ini kita taruh di belakang aku begini ya, teman-teman. Ini sangat cantik ya, sangat unik. Teman-teman, ini adalah meja yang nanti kami masak-masak di sini. Ini mejanya besar dan lebar ya, teman-teman. Dan ini kompornya ada dua. Jadi, apinya ada dua. Pasang di sebelah kanan, karena di sini ada kipas angin yang untuk nanti kita membuang udara-udara atau asap-asap begitu yang di dalam dapur ini ya. Dan ini tempat potong-potong seurnya. Ini juga baru punya ya, teman-teman. Ini masih belum digunakan, masih belum buka. Ini aku masih ada yang warna hijau juga. Dan ada kayu juga begitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku potong-potong seuran atau potong-potong kunyit atau gimana kan dia jadi enggak jelek warnanya, teman-teman ya. Ini bunganya taruh di mana pun boleh, taruh di sini juga boleh. Cantik ya ini bunganya, teman-teman. Gimana menurut teman-teman ini dapur kami yang merah putih begini? Aku pokoknya sangat suka banget, teman-teman. Dan masih peralatan dapur yang kami belum beli masih banyak, teman-teman. Soalnya tadi kita cari-cari di online itu kebanyakan enggak ada. Jadi, kita harus belinya itu di online aja ya, teman-teman. Ini dapur aku, nanti aku perlahan-lahan isinya ya, teman-teman. Barang-barangnya pelan-pelan, nanti bertahap-tahap nanti aku belinya, teman-teman. Sepatula semuanya, aku udah beli di online. Nanti kalau udah sampai, baru nanti aku isinya pelan-pelan lagi ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang, teman-teman juga boleh kasih saran-saran ya. Kalau sekarang dapur aku masih sederhana banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman ada kasih saran-saran terbaik, boleh juga ya kasih saran-saran terbaik. Gimana nanti dapur aku nanti jadinya makin bagus, makin cantik dibikin video, dilihat. Dan aku juga makin semangat masak-masaknya, enggak bolak-balik lagi cuci piring, cuci sayurnya, begitu teman-teman. Sebelumnya kan kami selalu bolak-balik cuci piring, cuci ini, cuci itu di luar, begitu. Kalau sekarang kan langsung di dapur sini tuh bisa melakukan semuanya dan enggak panas juga kalau masak-masak di sini. Makin semangat masak, makin semangat jualannya. Jadi teman-teman video hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton dan mendukung aku. Terima kasih, aku doakan semoga teman-teman semuanya selalu sehat, dilindungi, selalu semuanya dilancarkan, amin. Kita ketemu lagi video berikutnya teman-teman. Kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah kasih aku inspirasi-inspirasi dapur yang bagus. Ada juga teman-teman yang kirim foto, suruh aku bikin yang begini, bikin yang begitu. Dan ternyata aku bikin dapur yang sekarang ini. Mungkin juga ada membuat teman-teman kecewa, mohon maaf ya teman-teman. Pokoknya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Karena mungkin teman-teman juga tau lah ya, aku kan di sini kan berada di desa banget. Dan barang-barangnya itu tuh sangat terbatas teman-teman. Jadi mungkin aku mau bikin dapur yang begini dan mau beli barang yang begini. Tapi semua barangnya itu sangat terbatas banget. Jadi ya aku bikin yang seadanya aja ini dapur kami begini teman-teman.